Intro Terima kasih Saudara atau Romo Darmanadi Chandra Kata terima kasih yang barusan saya ucapkan ini langsung memenuhi otak saya Karena saya ucapkan dengan tulus Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mertada dengan baik sekali Para bikusangka yang sangat saya muliakan Saudara-saudara semua yang hadir di tempat ini Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Mertada sudah sangat lengkap Bahkan apa yang disampaikan terakhir yang beliau katakan tadi Termasuk dari contoh yang disampaikan oleh Putri Solo Yaitu mencatat kegiatan meditasi setiap hari 20 menit, 30 menit Sampai 3000 hari Berarti luar biasa sekali itu Yang jam terbangnya kira-kira sudah 1000 jam lebih Sebetulnya itu sudah mencakup seluruhnya Nah saudara-saudara tentu ketika kita mendengar Apa yang beliau sampaikan tadi Pak Mertada sampaikan Kita kepingin Sebetulnya lalu jadi kepingin Wah Kalau saya mau latihan meditasi mestinya enak juga ya Apalagi kemudian ada yang Putri Solo Ibu Ingo tadi mengatakan Atau membuktikan Bahwa beliau bisa Sekian ribu hari Tanpa putus Wah Rasanya membuat kita ini kepingin Wah Kalau saya bisa begitu rasanya enak ya Saya yakin Setelah acara ini Kita semua pulang Pasti kepingin membuat otak kita ini bentuknya bagus Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mertada Pasti kepingin lebih mulus Lebih mulus Kita merasa Wah ini pasti di bagian ini Ada yang lekuk-lekuk ini Bagian ini Saya rasanya cendut-cendut di bagian sini Cendut-cendut di bagian sini Wah ada kebencian di sana Ada segala macam Kita kepingin Punya otak yang mulus itu Pulang nanti Latihan pasti Saya yakin 90% lah Di antara anda yang hadir ini Nanti pulang Latihan Mungkin dicatat juga Dicontreng Kemudian besok Masih dilatih Contreng lagi Lusa Pasti masih Contreng Sayangnya saudara Ibaratnya tadi yang dikatakan oleh Pak Mertada Otak Mengangkat berat Otaknya makin Besar Makin kuat Otak melihat makin halus Makin tajam Latihan meditasi Makin Makin Ilmunya Pak Mertada Lupa sudah Sudah tidak dipraktekan Makin lama Makin sebentar Aneh ya Makin lama Makin sebentar Maksudnya Makin hari dijalani Meditasi makin pendek Makin pendek Makin pendek Sudara-sudara Untuk Punya jam terbang Tinggi Butuh latihan Yang Pasang makin banyak Maka Kita makin mudah Nantinya Menjadi satu Kebiasaan Ada satu Kisah yang luar biasa Di jaman Sang Buddha Sudara Kalau tadi sedikit Tadi kan Dilihat Dalam profil Saya yang bagus Sekali Panitia membuat Profil bagus Sampai saya Heran Dari mana Bikinnya hebat Sekali Panitia ini Sungguh-sungguh Bikinnya Itu kan ada Jaya Manggala Tadi ada Relief Delapan Kemenangan Sang Buddha Delapan Kemenangan Sang Buddha Ini uraiannya Banyak sekali Tapi saya Nyontohkan Satu Disini Ada Satu Ketika Sang Buddha Sedang melakukan Perjalanan Dihalangi Oleh Seikor Naga Naga Berkepala Tujuh Kepalanya Gimana Enggak usah Diceritakan Karena ini Cerita di buku Seperti itu Nah Sudah-sudah Ketika Menghadapi Naga ini Sang Buddha Tidak Menangannya Sendiri Tapi Sang Buddha Meminta Muridnya Disini Saya melihat Sang Buddha Ini Melakukan Pendelegasian Memenang Jadi Ini Satu Manajemen Yang Bagus Juga Kalau Kita Lihat Dari Sudut Manajemen Jadi Tidak Harus Semua Kesulitan Itu Dihadapi Oleh Pimpinan Ada Hal Tertentu Ah Nenak Buah Sudah Bisa Silahkan Dihadapi Nah Sudah Naga Berkepala Tujuh Ini Yang Menakutkan Adalah Dia Bisa Mengeluarkan Semburan Api Yang Besar Sekali Kuat Sekali Tidak Ada Yang Bisa Tahan Pada Zaman Itu Terhadap Semburan Api Dari Sinaga Yang Luar Biasa Tingkat Tingkat Kemampuan Batin Jadi Begitu Naga Ini Menyemburkan Api Yang Luar Biasa Bantemukalani Langsung Dalam Sekejap Memasuki Kondisi Meditasi Yang Luar Biasa Juga Kondisi Meditasi Yang Sangat Tinggi Dan Sangat Dalam Sehingga Ketika Api Itu Mengenai Badan Bantemukalana Ini Tidak Ada Pengaruh Sama Sekali Mungkin Kalau Dalam Bahasa Sekarang Kok Malah Sejuk Mungkin Kalau Bahasa Sekarang Begitu Tapi Waktu Itu Tidak Ada Cerita Itu Jadi Api Itu Tidak Ada Efek Sama Sekali Bahkan Jubahnya Beliau Pun Tidak Terbakar Sudah Sudah Kisah Ini Sesungguhnya Apa Kenapa Dalam Sekejap Kok Bantemukalana Langsung Bisa Masuk Kemeditasi Yang Paling Dalam Ini Sesungguhnya Apa Yang Disampaikan Pak Merta Ada Itu Tadi Bahwa Beliau Dalam Banyak Kehidupan Ini Sudah Latihan Seperti Dari Satu Bukit Ke Bukit Yang Lain Ini Sudah Jalan Balik Jalan Balik Jalan Balik Jalan Balik Terus Menjalin Hubungan Ini Sampai Sangat Sangat Banyak Luar Biasa Kemudian Sudah Mengatur Papan Itu Dengan Luar Biasa Mungkin Sudah Bukan Papan Lagi Mungkin Sudah Sempat Ngecor Dan Sebagainya Sehingga Betul-betul Ini Menjadi Jembatan Yang Luar Biasa Yang Begitu Ada Kesulitan Apapun Juga Langsung Wess Nyampe Nah Itu Kisah itu Sebetulnya Cukup panjang Tapi Intinya Adalah Apa Bantemogalani Itu Mampu Melakukan Koncentrasi Koncentrasi Yang Tinggi Sekali Dalam Waktu Yang Sesaat Belum Sampai Berkeja Pun Sudah Masuk Kesitu Ini Yang Luar Biasa Sampai Akhirnya Naga Itu Endingnya Bisa Ditundukkan Ya Karena Naga Itu Wah Meluarkan Api Kok Enggak Ngapa Ngapa Kemudian Naganya Ini Membosal Tubuhnya Dibikin Lebih Besar Biar Lebih Seru Pandemogalana Juga Langsung Keluar Juga Jadi Naga Besar Dan Seterusnya Sampai Endingnya Tunduk Nah Saudara Yang Menarik Disimak Disini Adalah Kecepatan Untuk Masuk Kok Konsentrasi Yang Dalam Ini Kalau Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Biasa Orang Orang Yang Baru Dua Tiga Kali Menyebrang Bukit Membawa Tali Sudah Nggak Keburu Sudah Belum 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 Nggak Bisa Dan Begitu Kena Apinya Melatih Meditasi Secara Rutin Secara Tekun Itu Butuh Yang Disebut Tekad Tekad Kalau Dalam Bahasa Jawa Timur Karena Beliau Suka Bahasa Bali Juga Kalau Menurut Orang Bali Begini Orang Bali Begitu Menurut Orang Jawa Timur Saya Harus Keluar Ilmunya Itu Ada Orang Jawa Timur Yang Namanya Bonek Bonek Itu Singkatan Bondo Nikat Bondo Artinya Modal Bondo Itu Sebetulnya Harta Nikat Ya Tekad Itu Makanya Dia Bonek Ini Sayangnya Dipakai Untuk Iwak Paya Baksa Saya Bukan Iwak Paya Maksudnya Adalah Dipakai Untuk Supporter Karena Iwak Paya Itu Adalah Lagu Kebangsa Dari Bonek Jadi Biasanya Begini Mereka Dari Surabaya Menuju Ke Jakarta Kalau Ada Pertandingan Cepak Bola Di Jakarta Dan Sebagainya Mereka Berani Modal Naik Kereta Api 10.000 Rupiah Itu Harus Hidup Di Perjalanan Makan Dan Sebagainya Nonton Cepak Bola Di Jakarta Nginap Pulang Dan Seterusnya Itu Disebut Bondo Nikat Nah Dalam Meditasi Sesungguhnya Kita Juga Perlu Ada Bonek Apa Yang disebut Bonek Bondo Nikat Karena Kita Biasanya Sudah Punya Fasilitas Yang Cukup Kita Tidak Seperti Di Jaman Sang Buddha Dulu Meditasi Di Hutan Ya Tadi kan Pak Mertado Sudah Ngomong Ngomongnya Cinta Kasih Nyamuk Masih Ceplak Ceplok Meditasi Di Hutan Sekarang Anda Sudah Jarang Ketemu Nyamuk Kenapa Sudah Ada Kelambu Jadi Ngamuk Ngingin Ngingin Sudah Pusing Beres Tidak Ada Kelambu Sudah Ada Alat Gosok Nyamuk Nggak Berangi Gigit Tidak Ada Alat Gosok Baunya Orang Latihan Meditasi Itu Sendiri Itu Sudah Mengusir Nyamuk Karena Beberapa Orang Kalau Meditasi Sampai Tujuh Hari Seminggu Kadang Jarang Mandi Jadi Nyamuk Mau masuk Sudah Pusing Sendiri Atau Ada Hu Nyamuk Pernah Tahu Namanya Hu Nyamuk Stiker Nyamuk Itu Bentuknya Bulat Bulat Kalau Anak Kecil Biasa Dikasih Stiker Nyamuk Mudah Dicari Dibeli Ditambalkan Beberapa Di Punggung Sudah Beres Semua Sudah Sudah Hari ini Sudah Tidak Separah Di Jaman Sang Buddha Yang Nyamuknya Besar Apalagi Di Hutan Seperti Hutan Uruwela Di India Dan Sebagainya Sudah Tidak Seperti Itu Tapi Sekarang Kita Sudah Punya Kenyamanan Kemudian Aduh Gerah Nih Gerah Sekali Pasang AC Enak Waduh AC Di rumah Biayanya Mahal Oke Sekarang Karena Gerah Meditasi Di mal Mojok Di mal Numpang AC Nya Mal Bisa Santai Nah Sudah Sudara Berarti Sekarang Fasilitas Sudah Cukup Semua Sudah Ada Mau Gangguan Nyamuk Sudah Beres Mau Gangguan Ular Tidak Ada Gangguan Cuaca Tidak Ada Gangguan Keluarga Bisa Diatur Semua Sudah Bisa Yang Ada Yang Dibutuhkan Sekarang Adalah Tekad Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Selesai Tanpa Ada Kekuatan Tekad Nah Sekarang Sudara Salah Satu Yang Contohkan Kekuatan Tekad Ibu Inga Tadi Termasuk Kekuatan Tekad Kemudian Dennis Si Petinju Tadi Termasuk Kekuatan Tekad Mau Belajar Ibu Laksmi Contoh Kekuatan Tekad Contoh Contoh Keberhasilan Itu Marilah Kita Melihat Pada Diri Kita Sendiri Sekarang Apa Yang Harus Kita Siapkan Untuk Tekad Ini Di Dalam Digani Kaya Kalau Kita Mau Punya Tekad Yang Kuat Maka Ada Beberapa Hal Yang Kita Harus Memiliki Tekad Yang Pertama Adalah Tekad Yang Berlandaskan Kepijaksanaan Maka Berkali-kali Tadi Pak Mertada Juga Katakan Lakukan Dengan Bijaksana Lakukan Dengan Bijaksana Bahkan 25 Unsur Kebaikan Dari 52 Unsur Cetasika Itu Ada Yang Disebut Kebijaksanaan Tekad Kebijaksanaan Ini Apa Kalau Di Dalam Digani Kaya Disebutkan Bahwa Seseorang Harus Memahami Hal 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 Yang Akan Dia Kerjakan Nilainya Manfaatnya Ini Dia Harus Memahami Sesungguh Sungguh Sampai Sedalam Dalamnya Apa Yang Diurekan Pak Mertada Nanti Sudah Sangat Sangat Membantu Kita Mendorong Kita Untuk Apa Kita Harus Mengubah Batin Kita Mengubah Otak Kita Secara Secara Fisik Otak Kita Harus Bisa Diubah Kemudian Karakter Kita Harus Bisa Diubah Ini Sudah Jelas Semua Nah Ini Adalah Wawasan Di Dalam Mendorong Tekad Kita Berdasarkan Kebijaksanaan Mengikuti Seminar Seminar Kegiatan Acara Acara Semacam Ini Juga Pemahaman Ikut Kewihara Kemudian Mendengarkan Dharma Dan lain Sebagainya Itu Sebetulnya Adalah Bagian Menambah Wawasan Kebijaksanaan Untuk Menguatkan Tekad Ini Penting Sekali Karena Itu Bagi Anda Yang Tadi Sudah Mendengar Penjelasan Pak Mertada Ingat Baik-baik Dicatat Sungguh-sungguh Kalau Tidak Nanti Waktu DVD-nya Keluar Harus Ambil Untuk Didengar Ulang Didengar Ulang Dan Didengar Ulang Untuk Mendorong Semangat Kita Lagi Tekad Kenapa Kenapa Saudara Kebijaksanaan Ini Penting Kebijaksanaan Ini Sesungguhnya Menjadi Pokok Dasar Ajaran Sang Buddha Pemahaman Adanya Pandangan Yang Benar Kalau Pokok Dasar Ajaran Sang Buddha Untuk Dilakukan Itu Jalan Mula Penjur Delapan Yang Pertama Sebetulnya Adalah Memiliki Pandangan Yang Benar Pandangan Benar Apa Ini Memahami Bahwa Kita Ini Sesungguhnya Apa Yang Kita Miliki Apa Yang Kita Dapatkan Ini Sesungguhnya Adalah Bagian Dari Buah Perilaku Kita Berkali-kali Tadi Pak Mertada Menyebutkan Bayi Di Ubud Juga Begitu Melihat Melihat Bapaknya Mengerjakan Sesuatu Ukiran Kemudian Ibunya Memberikan Analisa Dan lain Sebagainya Akhirnya Membentuk Sel-sel otaknya Itu Punya Jaringan Yang cepat Jalur Cepat Untuk Nanti Ketika Lahir Anak Itu Menjadi Seniman Kalau Tadi Bante Mokalana Yang Bolak-balik Bolak-balik Dari kehidupan Yang Lampau Terus Sampai Akhirnya Di kehidupan Di jaman Sang Buddha Begitu Duduk Langsung Menembus Pada Meditasi Yang tingkat Terdalam Itu Adalah Karena Latihan Yang Terus Menerus Nah Sudara-sudara Kalau Dengan Demikian Maka Ketika Kita Sekarang Pergi Kewihara Atau Mendengar Informasi-informasi Dari Buku Dari Dari Mana Sebetulnya Itu Kita Mengumpulkan Data Mengumpulkan Data Dan Memahami Kalau Dalam Jalan Mulia Beruncur Delapan Pandangan Yang Benar Itu Adalah Segala Sesuatu Itu Ada Buahnya Kenapa Tadi Anak Menjadi Seniman Karena Buah Dari Ibunya Yang Menyenangi Pekerjaan Suaminya Ketika Sedang Hamil Kenapa Ada Anak-anak Tertentu Yang Dibesarkan Dalam Keluarga Yang Yang Kurang Bagus Lingkungannya Menjadi Anak Yang Yang Juga Bentuk Otaknya Tidak Sempurna Ini Juga Karena Adanya Buah Perilaku Nah Tetapi Yang Dari Dalam Kandungan Itu Sudah Sudah Liwat Kita Sudah Tidak Bisa Memperbaiki Lagi Misalnya Bahwa Kita Bentuk Muka Seperti Ini Sulit Untuk Diperbaiki Kecuali Dioperasi Ya Dan Menurut Beberapa Orang Kalian Kelompok Juga Meyakini Bentuk Muka Bentuk Badan Itu Ada Bacaannya Ada Artinya Oh Kalau Rambut Model Begini Artinya Apa Ini Artinya Kalau Begini Artinya Apa Bahkan Beberapa Orang Mencoba Menghubungkan Buddha Rupang Dengan Tanda-tanda Tubuh Yang artinya Baik Sekali Buddha Rupang Itu kan Dibuat Dengan Tanda-tanda Seorang Sama-sama Buddha Ada 32 Tanda Yang diletakkan Di sana Misalnya Yang Sepaling Sering Di bagian Muka Wah Muka Kelihatan Rambutnya Kedepan Gini Itu Kalau Buddha Rupang Di beberapa Tempat Anda Perhatikan Kan Rambutnya Lancip Kesini Sudara Darmanadi Juga Termasuk Lancip Bukan Lancip Disini Di depan Di depan Oh Itu Nanti Bagian Atasnya Ada Lagi Ya Betul Ini Contoh Yang Baik Saya Masih Kurang Beberapa Hari Untuk Bisa Kelihatan Nah Ini Turun Begini Lalu Orang Mengatakan Oh Kalau Rambut Di depan Ini Turun Orangnya Pandai Kenapa Karena Buddha Rupang Itu Tadi Terus Kalau Kuping Panjang Wah Orangnya Umurnya Panjang Sabar Dan Lain Sebagainya Wah Ini Kalau Ininya Nonjol Karena Budha Rupang Kan Anda Sering Beberapa Orang Mengatakan Wah Itu Kok Sang Buddha Bersanggul Sebetulnya Bukan Bersanggul Itu Sang Buddha Di Bagian Kepala Budha Rupang Itu Nonjol Kalau Saudara Perhatikan Saudara Dharma Nadi Ini Contoh Yang Baik Kalau Menghadap Kedepan Lurus Kepala Menghadap Dan Lurus Tegak Kepala Menghadap Kedepan Dan Tegak Kelihatan Nonjol Nya Di Sini Itu Seperti Itu Kalau Sang Buddha Nonjol Nya Besar Sekali Itu Dikatakan Orang Yang Punya Kemampuan Meditasi Yang Bagus Itu Butuh Nyebrang Nyebrang Berkali Kali Untuk Bisa Meditasi Dengan Baik Nah Saudara Saudara Kenapa Manusia Lahir Ini Bisa Ada Baca Ini Kalau Diteruskan Jadi Tema Kita Berubah Tema Kita Budha Rupang Dengan Hubungannya Nasib Seseorang Kita Berubah Jadi Maksud Saya Yang Saya Tekankan Disini Apa Apa Yang Kita Bawa Sejak Lahir Itu Memang Sudah Bagian Dari Kita Sudah Bisa Ubah Bahkan Mungkin Itu Juga Bagian Dari Permainan Orang Tua Kita Ibu Kita Ayah Kita Dan Sebagainya Yang Campuran Itu Semua Ngumpul Dari Diri Kita Tapi Kita Bukan Hanya Jalani Yang Dulu Saja Kita Yang Sekarang Ini Bisa Berubah Buktinya Apa Tadi Sudah Dicontohkan Ibu Laksmi Bisa Berubah Si Dennis Yang Petinju Bisa Berubah Ibu Minimal Lebih rajin Karena Belum cerita Tapi minimal Jadi lebih rajin 3000 hari Lama sekali 3000 hari itu 9 tahun Karena 1000 hari itu kan 3 tahun Ini kan 1000 hari 1000 hari 1000 hari 1000 hari 3 tahun Belum 9 9 9 tahun Belum 3000 Oke Minimal Sudah Serajin Itu 3 tahun Ini kan Luar biasa Nah Saudara-saudara Artinya Kita Sekarang Bisa Mengubah Perilaku Kita Setelah Kita Mendengar Tadi Sebagai Kebijaksanaan Tekad Berlandaskan Kebijaksanaan Sekarang Kita Bisa Berubah Apa Sekarang Nah Setelah Pengetahuan Pengetahuan Ini kita Kembangkan Kita Melakukan Tekad Yang Kedua Jadi Tekad Yang Pertama Tambah Pengetahuan Tambah Kebijaksanaan Karena Di dalam Dhamma Semua Itu Adalah Bagian Dari Buah Perilaku Kita Istilahnya Badan Kita Juga Hasil Dari Perilaku Kita Kita Yang Sekarang Adalah Bagian Dari Yang Dulu Tetapi Sekarang Yang Akan Datang Ditentukan Oleh Kita Yang Sekarang Kemudian Saudara-saudara Tekad Yang Kedua Adalah Kita Mengembangkan Yang Disebut Tekad Berdasarkan Kesungguhan Kesungguhan Kejujuran Apa Ini Maksudnya Tadi Pak Mertada Sudah Nyebutkan Kalau Anda Mengucapkan Dengan Tulus Kata Terima Kasih Maka Bagian Otak Semua Ini Sudah Tidak Benjol-benjol Kurang Benjolnya Sudah Lebih Rata Artinya Kejujuran Ketulusan Ini Memang Butuh Latihan Berapa Banyak Kita Memahami Teori Untuk Jujur Berapa Banyak Kita Memahami Untuk Mengatakan Cinta Kasih Semoga Semua Makhluk Hidup Bahagia Semoga Semua Makhluk Hidup Bahagia Berapa Kali Kita Sudah Memahami Itu Tapi Berapa Banyak Kita Mengucapkan Itu Dengan Sungguh Sungguh Sering Kali Kita Hanya Mengucapkan Itu Sebagai Mantra Kosong Semoga Semua Makhluk Bahagia Semoga Semua Makhluk Bahagia Semoga Semua Makhluk Bahagia Semoga S korOLL Bahagia Semoga Semua Makhluk Bahagia Sampil Bawa Raket Nyamuk Semoga Semua Makhluk Bahagia Sampil Tsss Apa yang Mau Dicapai Saudara Saya Ini Mendoakan supaya nyamuk yang kena raket ini terlahir di alam bahagia jadi saya ngomong semoga semua makhluk bahagia tes, semoga semua makhluk bahagia tes, semoga semua makhluk bahagia tes, 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 dan seterusnya saudara-saudara itu hanya pembenaran pembenaran perilaku tapi bukan tekat untuk berlaku benar tekat untuk berlaku benar ini sungguh-sungguh kita harus jalani kalau kita sudah mendapatkan informasi yang positif kita harus memasukkan data-data yang positif sebanyak mungkin tadi sudah dikatakan kalau data negatif yang masuk tidak mungkin data positif ada di dalam diri data positif akan minggir tapi begitu data positif yang masuk data negatif minggir kemudian kesulitannya adalah bagaimana kok data negatif ini sering muncul karena saudara lebih mudah kita berpikir jahat daripada berpikir baik tadi Pak Mertada mengatakan orang pergi ke bank apa yang dipikir kalau lihat duit cepat sekali saya ingin mengambil saya ingin mengambil sayangnya ada hukum yang membuat kita ngerem beberapa orang mengatakan kalau seandainya hukum ini tidak ada habis itu uang di bank pasti saya ambilin kemudian ada beberapa orang kalau ditanya saudara-saudara kalau Anda menggunakan menggunakan satu sat tertentu atau menggunakan satu kapsul tertentu tablet tertentu dan hasilnya kita tidak kelihatan begitu minum ini set loh mana saudara darmana di mana kok tidak ada kalau Anda masuk bank apa yang dilakukan kalau Anda tidak kelihatan iya itu yang dilakukan ngapain masuk bank ambil roti tidak ada gunanya ya masuk bank ya ambil duit ini begitu itu bahwa sadar kita saudara kita dididik di wihara atau kita kalau sekarang melihat di Indonesia tempat-tempat ibadah dibangun di banyak tempat tapi toh penjara kan juga tetap banyak orangnya kenapa? karena mau baik itu sulit mau jahat itu mudah diajari meditasi sulit ayo meditasi sering-sering waduh enggak kuat dengkul ini yuk nonton bola kuat sampai pagi kuat nonton bola nonton tinju nonton smackdown kuat tapi kalau suruh meditasi 15 menit lama banget ini waduh enggak kuat ini saudara-saudara inilah kesulitan untuk naik gampang turun sering di dalam dama dikatakan mental kita itu mental seperti air ini air kalau suruh naik kan balik lagi suruh naik balik lagi sedikit sekali yang nempel di atas tapi kalau suruh turun wuh cepat sekali mudah sekali kita jatuh tapi sulit untuk bangkit karena itu saudara-saudara kekuatan tekat berdasarkan kebijaksanaan memahami bahwa semua ini adalah bagian dari karma bagian dari buah perilaku seharusnya membuat kita ini punya punya semangat untuk berubah karena saudara di dalam hukum karma orang hanya sering menyebut tanam padi tumbuh padi tanam jagung tumbuh jagung tidak pernah mengatakan jumlah maksudnya apa tanam satu padi apakah tumbuhnya satu padi tanam satu padi tumbuhnya cuma satu padi banyak loh tanam satu mangga tumbuhnya satu mangga banyak kan satu jagung tumbuhnya satu jagung juga satu butir kalau caranya gini petani tidak ada yang mau jadi tapi karena tanam satu padi tumbuh banyak butir-butir padi satu butir jagung tumbuh banyak butir-butir jagung satu butir mangga waduh sampai anak cucu bisa makan buah mangga itu ini saudara sama dengan hukum karma sama dengan hukum perbuatan ketika kita berpikir buruk seperti tadi kalau bisa ngilang bagaimana minum pil tertentu bisa ngilang dan masuk bank ya nyuri dong berpikir buruk satu kali itu buahnya sudah buahnya sekali akhirnya orang mengatakan aku ini sudah jadi orang baik ya kenapa ya aku kok masih dicurigai terus aku maunya dia akan minum katanya diracun kamu kok baik mesti ada maunya kan kayak bulaksmi tadi ya jadi mungkin sapam itu akan merenung aku ini sudah baik terus kenapa ya kok aku ini dipikirkan yang jelek-jelek terus kenapa karena kita juga sudah menanam yang jelek itu satu butir saja hasilnya sedemikian banyak sebaliknya saudara kalau kita menanam satu butir yang positif semoga semua makhluk hidup berbahagia satu butir yang positif itu saja buahnya pun juga menjadi banyak ini yang kadang kita lupa tapi kalau kita dengan ada kebijaksanaan dan ada ketulusan di dalam tekad kita maka kita kemudian merenung dikit-dikit pokoknya aku lakukan dikit-dikit aku mau lakukan itu seperti buing tadi pokoknya aku mau catat aku mau catat dikit-dikit aku lakukan dikit-dikit lakukan melakukan kok dikit-dikit tapi ya teruskan teruskan lakukan 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 lama-lama saudara walaupun sedikit dia akan ada buah ada buah dan ada buah begitu saatnya datang kita panen buahnya luar biasa sekali siapa yang melakukan itu diri kita siapa yang mau berubah karakternya diri kita dan kita tidak bisa menyuruh orang lain mengubah karakter kita yang bisa adalah mengubah pikiran kita change your mind bagaimana bisa mengetahui atau bagaimana mendorong kita berubah pengetahuan berubah pikiran kita ketika kita menyadari adanya hukum perbuatan hukum perbuatan yang hanya setitik tapi buahnya bisa menjadi banyak sekali kalau sudah ada tekat berdasarkan kebijaksanaan karena memahami teori-teori yang dimasukkan dalam berbagai dari berbagai sumber termasuk acara-acara semacam ini kemudian tekat untuk melakukan sesuatu itu dengan tulus dan benar karena itu tadi sudah jelas dibuktikan secara ilmiah membuat otak kita ini menjadi lebih mulus yang ketiga adalah tekat untuk mengembangkan kerelaan kerelaan ini adalah dasar kehidupan kenapa dikatakan kerelaan dasar kehidupan kalau tadi cerita ibu yang hamil diubut saya ambil contoh saya sukanya menjadi pembicara kedua itu karena contoh-contoh saya sudah tidak usah buat lagi saya tinggal ambili yang lain-lain mau ada lima pembicara saya tetap pembicara terakhir supaya contohnya lebih banyak saya bisa lebih enak ngomongnya nah jadi saya pakai yang ibu ubud itu tadi tentang yang hamil saudara-saudara kalau seorang ibu tidak rela kandungannya dipakai untuk bayi besar di situ jadi apa manusia di bumi ini setiap ibu mengatakan aku tidak mau hamil sayang kandunganku dipakai beberapa orang tua saya lihat wah ibu-ibu kenapa ini ibu kok sudah semuanya kaku ibu dengkolnya padahal ibu kan baru 50-60 tahun ibu ya aku sudah turun mesin empat kali bante turun mesin artinya sudah melahirkan jadi begitu melihat ibu-ibu yang sudah melahirkan tiga empat kali dengkolnya sudah habis kapurnya tulang-tulangnya dan lain sebagainya kemudian ada yang sudah aku tidak rela untuk hamil aku tidak mau memberi kesempatan makhluk lahir kita tidak akan ada di dunia ini justru tadi saya katakan kerelaan ini adalah sumber kehidupan ketika seorang ibu rela rahimnya dipakai untuk bayi tumbuh maka dunia ini bisa berkembang ketika seorang ibu rela bersabar tadi Pak Mertada juga mengatakan ibu-ibu wah otak di bagian cinta kasihnya lebih lebih besar bagian perasaannya lebih besar daripada bapak-bapak ya saya kira memang begitu juga itu itu kan karena mau menyayangi anaknya begitu lahir anaknya dirawat dengan baik dirawat dengan baik ini sesungguhnya adalah kerelaan untuk berbagi ketika kita menanam padi bumi ini rela untuk menumbuhkan padi sehingga hasilnya bisa dipanen itu adalah sumber kehidupan sekarang saudara-saudara kita tanya pada diri kita apakah yang sudah kita relakan kepada lingkungan kita loh apa hubungannya dengan meditasi apa hubungannya dengan perubahan karakter saudara-saudara tadi di dalam akhir acara meditasi oleh pak merta ada moderator kita romo darmanadi mengatakan gak terasa loh 20 menit artinya apa saudara dalam 20 menit itu anda rela rela untuk mengikuti acara ini sampai selesai anda rela duduk anda rela mendengarkan apa yang pak merta ada sampaikan anda berusaha ikuti oh ya mulai dari tangan begini mulai dari kepala dirasakan bagaimana kemudian mulai rasakan yang lain-lain anda rela melakukan itu saudara sekarang anda rela melakukan itu sudahkah anda rela memberi kepada lingkungan anda kenapa karena latihan meditasi yang berlatih rela itu kalau anda sering melakukan sampai seperti ibu inge yang seribu hari itu maka watak kerelaan tekat untuk rela itu menjadi lebih besar anda lebih mudah bersyukur misalnya ada satu ketika kita harus antri bisa tadi mau masuk ruangan ini ngantri gak masuk ruangan ini enggak ya enggak bisa jadi contoh mau parkir di sini mau parkir ngantri enggak enggak jadi contoh pernah macet di jalan pernah jangan sampai ngomong enggak sering bagus itu baru bisa dipakai contoh karena kalau enggak ngalami sulit mana bantai saya enggak enggak ngalami oke macet jalanan macet saudara-saudara beberapa orang sering jengkel dengan kemacetan jalan oh jalan macet ini enak ini gimana buru-buru terus kemudian nyalakan via lain ini si pemerintah enggak melibuarkan jalan enggak melihat dirinya sendiri aku kenapa kok beli mobil tapi yang disalahkan kenapa jalan enggak lebar lebar aneh nah tapi itulah nyalakan yang lain-lain terus ada oh kamu nih sopir kurang cepat bawanya wah ini pasangan hidup tadi make up terus ini kan tadi mesinnya berangkat lebih cepet kan kita enggak macet dan lain-lain selalu menyalakan via lain saudara kalau kita sudah biasa meditasi seperti yang tadi 20 menit rasanya cepat siapa yang merasa lama 20 menit tadi ada ada mana enggak ada itu garuk-garuk masa lama tadi lama enggak coba sebentar coba siapa yang merasa lama tadi hanya 2 2 enggak termasuk kalau sudah 20% itu baru dianggap lalu 2 belum termasuk dari sekian banyak cuma 2 eh coba sekarang jujur berarti ini tadi enggak jujur yang enggak nunjuk jari 20 menit siapa yang ngomong lama oh yang nunjuk cuma 1 2 saudara saudara yang tambah jujur lagi bagus memang butuh kerelaan untuk 20 menit bisa tahan itu butuh tekad yang kuat nah saudara balik ke macet jalan tadi nanti kalau enggak jadi bulet lagi enggak masuk ke situ saudara kalau kita sudah merasa 20 menit enak rasanya setelah meditasi ringan tadi kita pun dibimbing Pak Mertada ikuti aja saya coba ikuti enak tahu-tahu sudah selesai tapi seger langsung otak saya rasanya kok ya agak rata ya terusan gitu jadi enak juga maka langsung saya ngomong terima kasih kepada moderator itu karena saya sudah rata langsung nah saudara saudara kalau kita sudah biasa sering bermeditasi atau seperti ibu ingat tadi yang sampai seribu hari misalnya kemudian kena jalanan macet itu kita tidak mudah menyalahkan pihak lain kadang-kadang kita malah merasa kadang enak juga loh macet ini bisa meditasi bukan BBM banyak orang enak bantai jalanan di Jakarta macet kenapa bisa BBM macam-macam bisa broadcast karena broadcast kesini baca email apa apa itu nanti turusan nanti tapi sekarang bisa meditasi bentar terus jalan lagi ya melek lagi kalau takut kalau merem goyang-goyang gini bisa pusing ya melek lagi itu pasti ngomong kok cepet pacaran dari jam 1 siang sampai jam 1 malam kok cepet siapa siapa yang ngomong lambat jam 1 siang sampai jam 1 malam kalau pacaran gak ada yang tunjuk jari kan cepet tapi ketika jam 8 malam sampai jam 8 seprapat mertua ikut duduk kok lama kok lama mertua ya kan ya kan artinya kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan kita menerima itu sebagai satu kenyataan hidup ini rasanya nyaman tapi begitu kita berkumpul dengan yang tidak kita sukai oh lama tuh ini mertua disini terus mengganggu ini 15 menit saya ini argonya jalan terus saudara-saudara ketika kita sudah meditasi dan kita merasa cinta dengan meditasi meditasi menjadi gaya hidup kita maka kerelaan pun otomatis menjadi makin besar kita lebih gampang memaafkan orang bukan hanya di bagian atas yang tadi dikatakan Pak Merta ada itu saja tapi bisa sampai ke bagian tengah kesadaran kita bahkan sampai ke bawah sadar ini nanti kita bisa kupas semua untuk akhirnya semua kebencian kebencian yang tersimpan bertahun-tahun bahkan mungkin sejak dari kehidupan-kehidupan yang sebelumnya itu bisa keangkat semua dan hasilnya menjadi tenang karena itu saudara kita tidak bisa hanya bayangkan wah bisa ya tekat dengan kerelaan itu bisa membuat kita tenang dan sehat seperti yang Pak Merta ada katakan bisa mengubah karakter ya dari kita yang tidak sabaran kena jalanan macet akhirnya kita bisa menerima itu sebagai kenyataan bisa ya bisa ya tapi tidak dicoba tidak ada arti tapi ketika Anda mau nyoba dan ketika tadi Anda berangkat atau kemarin Anda masih ngalami macet masih emosi tapi nanti setelah seribu hari atau mungkin hanya seribu jam atau mungkin hanya seribu menit atau mungkin hanya seribu detik langsung Anda berubah begitu jalan macet tenang kesempatan aku meditasi kemudian ada ada pengemudi lain yang ngugal-ngugalan semoga semua makhluk bahagia tenang langsung pikiran penuh otak ini langsung semua dialiri darah semua waduh tidak bolong-bolong lagi senang sekali begitu ada lagi apa semoga semua makhluk bahagia enak sekali saudara ini muncul dari mana perubahan karakter ini kalau kita mau mencoba melatih dengan tekat berdasarkan kebijaksanaan tekat berdasarkan ketulusan kejujuran tekat berdasarkan kerelaan nah yang keempat tekat yang keempat di dalam digani kaya tadi dikatakan adalah tekat ketenangan batin saudara-saudara tekat berdasarkan ketenangan batin ini tidak ada pilihan lain kecuali kita harus juga mengembangkan kesadaran setiap saat kenapa manusia tidak tenang ketika dia badannya di sini batin di tempat yang berbeda saudara-saudara ruangan ini menurut Anda cukup sejuk sejuk atau dingin dingin oke kalau sekarang Anda bayangkan ada tempat untuk membuang kelebihan cairan Anda wah begitu keluar ke sana ke arah itu aduh bisa ini buang sayang batinnya tidak selesai selesai aku sudah tahan dari tadi maka badan duduk di sini batin di pojok sana akhirnya apa saja yang disampaikan tidak bisa mengerti kenapa saudara karena pikiran kita tidak pada saat ini walaupun tiga tekad tadi sudah dilakukan Anda sudah punya tekad berdasarkan kebijaksanaan Anda mau duduk di sini dengan baik dan mendengar dengan baik tekad berdasarkan ketulusan ketika tadi ditanya siapa yang ngomong 20 menit lama ada yang tunjuk jari sungguh tulus itu setulus sungguhan yang tidak tunjuk jari maaf sebagian ada yang kurang tulus kan tadi ibu tadi ada yang mengatakan itu yang tidak tulus hanya sudah tulus ikut di sini kemudian sudah rela ada tekad berdasarkan kerelaan mau duduk dari jam 1 siang sampai sekarang tapi saudara kalau tidak punya tekad berdasarkan ketenangan batin masih belum lengkap justru sang Buddha di dalam diga nikaya ini memberikan dengan lengkap harus ada yang disebut ketenangan batin ketenangan batin dicapai dengan kesadaran bahwa hidup adalah saat ini kita yang tadi pernah hidup tapi sudah tidak hidup kita yang nanti akan hidup tapi belum tentu hidup tadi kita yang jam 12 siang kita pernah hidup nanti jam 7 malam kita akan hidup tapi belum tentu hidup yang sekarang inilah kita hidup kalau sekarang kita duduk di sini kemudian tadi saya sudah ingatkan cuaca yang dingin ke pojok-pojok langsung pada beberapa orang langsung pelaki langsung ingat iya ya aku kok dari tadi kok saya lihat langsung beberapa ini ada 10 orang pada keluar karena pikirannya sudah kesana terus susah untuk fokus nah saudara-saudara kalau kita tidak ada fokus tidak punya kesadaran pada kekinian maka 3 tekat yang awal tadi menjadi kurang lengkap bagaimana sekarang kita berlatih kekinian cara yang sangat sederhana sekali saudara adalah setiap saat anda sering bertanya pada diri sendiri saat ini saya sedang apa saat ini saya sedang apa saat ini saya sedang duduk sadari sedang duduk saat ini saya mobil di jalanan yang macet sadari saat ini mobil di jalanan yang macet bukan aduh nanti bagaimana kalau nanti terlambat gimana jalani saat ini seperti ini lah kalau mau terlambat gimana ya terpaksa telepon maaf saya macet di bagian sini nanti ya tunggu sebentar dan seterusnya ada usaha itu tapi ketika kegelisahan itu yang kita ajukan duluan lupa pada saat ini hidup ini menjadi tidak ada artinya saudara-saudara tadi yang jam 12 anda pernah hidup masih perlukah anda untuk kembali ke jam 12 siang tadi masih bisa kembali ke jam 12 tidak bisa tapi ternyata bawah sadar kita itu isinya yang 12 siang hari ini jam 12 siang kemarin jam 12 siang 12 tahun yang lalu jam 12 siang 12 kehidupan yang lalu dan seterusnya itu yang kita simpen sebagai sampah batin akhirnya hidup kita selalu gelisah terus nanti sore yang jam 9 malam kita belum tentu sampai ke sana itu masih kayalan masih bayangan tapi kenyataan adalah saat ini kenapa saat ini kita sia-siakan kalau sekarang kita selalu sadar saat ini saya sedang apa oh saya sedang duduk di sini saya sedang mendengar maka apa saja yang kita dengar menjadi maksimal ketika sedang nyetir mobil saat ini saya sedang nyetir mobil maka anda menyetir dengan maksimal karakter anda berubah karena perubahan mental anda selalu hidup pada saat ini bahkan anda bisa memahami mereka mereka yang ngebut yang kemudian tingkah lakunya agak ugal-ugalan di jalan kemudian anda merenungkan kasihan mungkin dia ada urusan yang lebih penting yang harus diselesaikan silahkan kita bisa lebih mudah menerima itu sebagai kenyataan kenapa saudara karena saya hidup saat ini saat ini saya harus isi dengan kebaikan semaksimal mungkin karena kalau saya tanam padi buahnya bisa banyak sekali kalau saat ini saya sia-siakan dengan isinya kejengkelan isinya dengan dendam dengan kecemburuan dengan kebencian dengan keiri hatian maka saya nanti pasti panennya juga yang sangat-sangat membuat saya menderita tapi kalau saat ini ketika saya hidup saat ini kenyataan saat ini saya isi dengan cinta kasih saya isi dengan maaf saya isi dengan segala hal-hal yang positif maka panen itu pun akan menjadi panen kebahagiaan bagi untuk saya kalau sudah demikian saudara maka perubahan mental kita dengan tekat yang kuat akan mengubah karakter kita karena sesungguhnya seperti dua kali tadi disampaikan di dalam slide-nya Pak Mertada keinginan kalau dilakukan menjadi perbuatan perbuatan diulang berkali-kali menjadi kebiasaan kebiasaan dilakukan selama bertahun-tahun menjadi watak watak yang dilakukan terus-menerus akan mengubah jalan hidup kita karena itu saudara-saudara dengan tekat yang kuat berdasarkan kebijaksanaan berdasarkan kelurusan ketulusan berdasarkan kerelaan dan berdasarkan ketenangan batin inilah sesungguhnya yang menjadi satu sikap satu kesatuan yang kita perlukan untuk mengubah pikiran kita agar berubah juga karakter kita dan tentu saja akan bisa mengubah otak kita seperti yang disampaikan oleh Pak Merta ada itu inilah yang saya sampaikan sebagai awal untuk pertemuan kita untuk dilanjut dalam diskusi-diskusi yang di waktu-waktu yang akan datang silahkan saya kembalikan kepada moderator terima kasih terima kasih bantai mari kita beri aplaus kepada yang mulia bantai terima kasih